Buat biar kasual, Quadratic Scaling itu sebenarnya tidak terlalu penting karena di Genshin itu yang penting adalah mekanik Tapi kalau ingin tahu apa itu Quadratic Scaling dan karakter apa saja yang punya, lanjut Hal pertama yang perlu diketahui, Quadratic Scaling itu bisa terpucu kalau musuhnya tergrouping, terlepas dari mekanik atau pakai crowd control kayak busnya Fendi Di Genshin Impact itu ada yang namanya Linear Scaling sama Quadratic Scaling Linear Scaling itu singkatnya, kalau ngasih damage ke 1 musuh, dia akan terkena 1 damage Kalau ada 4 musuh, masing-masing tetap akan terkena 1 damage Misalnya, burst Raiden base damage-nya 10.000 dan ngasih damage ke 4 musuh Maka tiap musuh akan terkena 1 damage, masing-masing 10.000, gak ada tambahan damage Jadi total damage yang dihasilkan ke 4 musuh adalah 40.000 dan kebanyakan karakter di Genshin itu damage-nya linear Nah sekarang Quadratic Scaling Gampangnya, Quadratic Scaling itu lebih banyak musuh, maka total damage yang dihasilkan akan makin besar Dan Quadratic Scaling benar-benar akan menambah total damage secara signifikan Misalnya, Ganyu Di dalam burstnya Ganyu, ada 1 Heliker dan terkena Ecycle yang mengakibatkan 1.000 damage Kita tambah Heliker-nya 2 lagi, maka kedua itu juga akan kena masing-masing 1.000 damage Lalu jatuh Ecycle yang kedua, yang menarget Heliker yang kanan Maka, ketiga-tiganya akan terkena damage lagi masing-masing 1.000 Misalnya, ada tambahan 1 Heliker lagi, dia juga akan terkena 2.000 damage dari 2 Ecycle itu Jatuh lagi Ecycle yang ketiga, menarget Heliker yang kiri Maka, masing-masing dari mereka akan terkena tambahan 1.000 damage lagi Jatuh lagi Ecycle yang keempat, sama seperti sebelumnya, masing-masing Heliker akan mendapat damage tambahan sebesar 1.000 Nah, karena 4 Ecycle yang kena keempat musuh yang tergrouping, maka akan mengakibatkan total damage sebesar 16.000 Berhitungannya sama seperti 1.000 damage, dikali 4 Heliker, maka 2 atau Quadrant, jadi totalnya 16.000 Contoh lain, Cildi lawan 4 musuh yang terkena riptet semua, lalu Cildi yang ngasih damage ke mereka pakai mode melee Maka akan terpucu riptet flash yang ngasih 2.000 damage untuk setiap riptet Dan masing-masing riptet akan meledak dan ngasih AOE damage ke 4 musuh Karena tiap riptet ngasih 2.000 damage AOE dan ada 4 musuh, maka 2.000 damage dikali 4 musuh, dikali 4 riptet Jadi total damage-nya 32.000 Dan karena jumlah riptet sama dengan jumlah musuh, maka bisa dibakai rumus total damage sama dengan base damage Kali jumlah musuh pangkat 2, jadi 2.000 kali 4 pangkat 2 Cuma dengan 2.000 kali 16, 32.000 Nah, pangkat 2 inilah yang membuat teori ini disebut kuadratik Karena kuadrat adalah pangkat 2 Inilah kenapa kalau lihat video Cildi atau pas pakai Cildi kalau mainnya bener ditambah groupingnya bagus Gameplay Cildi akan satisfying banget Karena damage yang terkucu akan banyak banget kalau musuhnya banyak Lalu karakter apa aja yang punya kuadratik? Yang pertama, Cildi Kedua ada Ayato Terus ketiga Ganyu Yang keempat ada Albedo Dan yang kelima, Lisa C4 Terus ketiga Ganyu Terima kasih telah menonton!